Good morning students! Welcome to our English class with Teacher Haneline! Sebelum kita mulai na, apa kabar hari ini? Baik! Dasya! Luar biasa! Hebat! Oke na, minggu depan kita ada PTS, Penyelayan Tengah Semester. Jadi harus kita review ya, kita ulang apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Oke? Ito tentang I have two eyes and then apa? This is my family! Tentang keluarga. Jadi yuk kita review ulang kita ya. So, jadi na, bahas judul, buku kita, Grow with English 1. Kanapa 1 na? Kanapa kita masih class? 1, 1. Grow with English 1. Review, oke? Okay? Apa bahasa Inggris wajan na? Wajan. Apa bahasa Inggris? Very good! Face. Perhatikan na, edya niya tida ini ya, ini bagay mana ngumongan niya. Okay? Ya. Ini edya niya. Face. Okay, Eko Teacher Honey. Face. Very good! Apa bahasa Inggris mata? Very good! Eyes. Eyes. Ya. Eyes. Kalau dua. Two. Tapi kalau satu aja, satu kita tunjukkan satu. Eye. This is my eye. This is my eyes. Paki S. Okay? Ya. Apa bahasa Inggris mulut. Mulut na. Very good! Mouth. Nakparatikan ito tida mus. Okay? Tapi mouth. Very good! Mouth. Okay, langjut. Apa bahasa Inggris hidung. Yay! Nose. N, edya niya. N, O, S, E. Nose. N, O, S, E. Nose. N, O, S, E. N, O, S. N, O, S. N, O, S, Mouth. Ears. Face. Alright! Sumangat yan ha! Okay, next! Apa bahasa Inggris pegang? Yes! Touch! Okay? Ikot teacher honey? Touch! Ya! Touch! Yes! Ini ya! Ini tida ya! Ini again! Again, ini bagaimana ngumungan niya. Touch! Okay? Ini edya niya. Satu! One! Dua! Two! And then tiga! Three! The other! Okay, tiga! Three! Dan apa bahasa Inggris na Saya ada! Saya ada! Atau saya memiliki I have! Very good! Jangan lupanya na Bahasa Inggris Saya ada! Atau saya memiliki I have! Yehey! Okay, kita buat kalimat ya! Okay, kita review bagaimana membuat kalimatnya! Okay! Bagaimana na Kalau kita berbicara Pegang mulutmu! Pegang mulutmu! Apa bahasa Inggrisnya? Yes! Apa bahasa Inggris? Pegang! Touch! Yes! Mulut! Mouth! Mu! Your! Jadi, terbalik mulutmu Kalau bahasa Inggris Your mouth Jadi, pegang touch! Okay? Jadi, apa kalimatnya Kalau bahasa Inggris? Touch Your Mouth! Okay! Very good! Ini! Kedua! Pegang wajahmu! Apa bahasa Inggris? Yes! Very good! Touch Your Face! Ito po tangan! Bagus kali! Sumangat nga na! Okay! Ini ketiga! Pegang telinga mo! Touch Your Ears! Yay! Bagus! Apa lagi ya? Hmm... Kaampat! Apa ya? Ini! Pegang mata mo! Apa na? Touch Your Eyes! Yay! Ini ya? Ini... Jangan lupa ya na! Nanti di PTS kita harus ketik ya! Seperti yang PH kita kemarin! Okay? Ya! Ini! Pegang hidungmu! Apa bahasa Inggris? Touch Your Nose! Yay! Okay? Jadi, pegang itu touch! Okay? Ini kedua! Saya Ada Apa bahasa Inggris? I Have Iya kan? I Have Jadi nak bagaimana ini nak? Saya Ada Satu Wajah Okay! Saya ada I Have Satu One Wajah Face Okay! Jadi seperti ini na! Di screen kita lihat! I Have One Face Okay! Saya Ada Satu Wajah I Have One Face Tidak bisa two ya! Karena bahasa Inggris kita Satu Kalau satu One Okay! Ini kedua! Saya Ada Dua Mata Okay! I Have Two Eyes Very Good! Yang ketiga nak! Saya Ada Satu Mulut I Have One Mouth Very Good! Jadi mengerti ya nak? Oke ya! Semangat ya! Oke! Jangan ngantuk-ngantuk! Uh! Harus semangat! Belajar bahasa Inggris! Jadi nanti kalau kita ketemu Misalnya Teacher Honey Dan anak-anaknya Kita bisa berbicara pakai bahasa Inggris! Oke! Lanjut! Ini nak! Bagaimana ini nak? Saya Ada Satu Hidung Bagaimana itu? I Have One Nose Very Good! Dan ini Terakhir Saya Ada Dua Pelinga Apa itu? I Have Two Ears Teacher Honey Harapkan Anak-anak bisa Mendiri ya Dan tidak ada yang Menyontek Kalau PTS ya Oke ya nak? Very Good! Oke! Kita lanjut Ininya keluarga kan? Iya! Apa bahasa Inggris Keluarga? Fa Mi Li Family Kalau Miss Teacher Honey Berbicara keluarga saya Apa bahasa Inggris? My Family Oke! Keluarga kita atau family kita ada Ada bapak Ada ibu Ada saudara laki-laki Ada saudara perempuan Ada kakek Ada nelek Jadi disini Bahasa Inggris Bapa Adalah Father Yay! Bagus kali Sudahapal ya Ininya Bahasa Inggris Ibu Yes Mother Yehey! Bahasa Inggris Saudara laki-laki Brother Yehey! Kalau banyak Nak Bagay mana Paket S Yakat? Iya! Kalau dua Sampai Dutaan Yakat? Brothers Tapi kalau satu Adya brother Oke? Ina ada S Oke! Sama Sister kan Oke! Apa bahasa Inggris Saudara perempuan Sister Kalau dua Sampai Saan banyak jumlah Saudara laki-laki Parampuan Sisters Yehey! Very good Sister Ya? Kalau saudara Parampuan Jangan Di Change ya Kalau saudara Laki-laki Brother Oke? Sa Kakek Apa? Grand Father Iya! Seperti Bapa Tapi Kita tambah Grand Okay? Okay? Dad Nene Grand Mother Very good Okay? Ibo Mother Saudara Parampuan Sister Dene Grand 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 Mother Bapa Father Saudara Laki-laki Brother Dan Kake Grand Father Okay! Sudah ya! Hapa! Now kita lang Chut Next Ini Eh! Ado bentuk Di sini na Jadi bahasa Inggris Persegi Adalah Siapa Masih ingat? Square Iya! Susah kan? Jadi kita Ulang ya Berapa kali? Lima kali Apa bahasa Inggris Persegi? Square 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 Squares Kali lagi Apa bahasa Inggris Persegi? Square Very good Ini na Apa bahasa Inggris Ringkaran? Apa itu? Cir Iya! Circle Eh! Diyan niya na Sabikit susah Jadi lihat Ngumungan niya Di dalam niya Ini ngumungan Bagaimana ngumungan niya Okay? Alright! Jadi circle Okay? Kita ulang lima kali Five times One, two, three Go! Circle 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 Apa bahasa Inggris Lingkaran? Circle Persegi? Square Okay Then Apa bahasa Inggris Satu? One Bahasa Inggris Dua Two Bahasa Inggris Tiga Three Perhatikan na Kalau kita Mau jawab Tidak usah Ini Okay? Tidak usah Ini aja Membantu Anak-anak Bagaimana ngumungan Tapi Yang Harus jawab kita Ini Yang betul Benar Ejanya Okay anak? Mengerti? Alright! Then lanjut Ini Dan bagaimana Dan ini Sekali lagi Kalau satu Kalau kita Mendiskripsikan Mendiskripsikan Lingkaran Dan ada dia Jumlah Dan ada warna Jadi Hati-hati Harus ada Peraturannya Pertama Jumlah dulu Berapa jumlannya? Ini satu kan? Satu Jadi Apa bahasa Inggris satu? One Kedua Apa warnanya? Hati-hati Ini apa warnanya? Biru Jadi Blue Dan namanya Apa ini? Lingkaran Apa bahasa Inggris lingkaran? Circle Tidak boleh Warna Nama Dan jumlah Tidak bisa Harus Jumlah Warna Dan nama Oke ya nak? Jumlah Warna Nama Oke? Jadi jumlah Berapa ini? Berapa ini nak? Satu Jadi One Warna Blue Nama Circle Oke Kedua nak Kita Dua Oke bahasa Inggris Dua Two Blue Circles Jangan lupa Karena jumlahnya Dua Tambah S Di namanya Circles Oke Kalau circle Salah Oke Jadi tidak benar itu Jadi Two Blue Circles Jadi bagaimana nak Kalau tiga jumlahnya? Three Blue Circles Yay Kedua Persegi Apa bahasa Inggris Persegi? Square Jumlahnya berapa? One Apa warna niya? Red Yay Dan nama Square Jadi sakali lagi Bagaimana kita Mendeskripsikan ini na? One Two Three Go One Red Square Dan ini na Perhatikan jumlahnya dua Namanya berubah Ada tambah Oke One Two Three Go Two Red Square Yay Yang ketiga Apa ini? Tiga Three Red Square Yeah Karena ada S Oke Lanjut Dan ini Bagaimana Kalau Bagaimana na Kembali Bagaimana kalau Satu aja Saudara perempuan One Karena kan Saudara perempuan Tidak Usa Ada warnakan Jadi jumlah Dan nama One Sister Kalau dua Two Sister Brothers Es Dan tiga Saudara perempuan Three Sisters Oke Dan kaumpat Ayah Yang laki-laki Saudara laki-laki Kalau satu One Brother Kalau dua Two Brothers Ya Es Dan katiga Three Brothers Tuputang Okay Dan nangjut Okay Nangjut Ini Bagaimana kita Mendeskripsikan Keluarga Ini Ad Photo niya Kan Jadi Hello Jadi Berisalam dulu Greetings Nulo Okay Greetings kita Kita maupakay Hello Bisa juga Good morning Bisa Good afternoon Tapi disini Hello Dan kita Perkenalkan diri Hello I am Molly Namanya si Molly Tapi kamu Apa nama Contoh Hello I am Agape Ya Ito Okay I am Molly Nama disini This is My family Ini Adalah Keluarga Saya Okay Yang ngerti This is My grandfather This is My grandmother Apa itu Diskisna Ini Adalah Okay Kan Alright Then This is My father This is My mother I have Apa I have Saya Ada Iya kan I have One sister Kalau satu aja Saudara perempuan kita Tapi Kalau Ada dua I have Two sister Okay Bisa Bisa Change Berubah ini Tergantung Berapa banyak Sister Saudara perempuan mo Tapi Kalau Tidak ada Bisa I have No Sister No Itu Tidak ada Okay I have No Iya Jadi Tidak ada Jumlah Okay Then Sama juga Kalau Saudara perempuan Laki-laki Kalau Tidak ada I have No Okay Tapi Kalau ada I have One Brother Okay Jadi Mudah kan Iya mudah Jadi kita contoh disini Nah Jadi bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana kita Bagaimana kita menjawab ini Satu buku merah Bagaimana kita menjawab Pertama Jumlah Kedua Warna Ketiga Nama Berapa ini Berapa banyak One Very good Warna Merah Kata disini Red Buku Nama Book Iya Oke Dan kedua Berapa jumlahnya Nah Two Ya Two Warnanya apa Blue Apa ini Namanya Circle Ada salah Berapa jumlahnya Two Jadi pakai S Atau tidak pakai S Iya Pakai S Jadi Two Blue Circles Oke Dan ini Dua saudara perempuan Two Sisters Iya kan Ada S Karena dua Jadi bagaimana ini Nak Three Warna Red Apa bahasa Inggris Persegi Hmm Square S Q U A R E S Karena jumlahnya Tiga Iya Ini satu aja Dan warnanya Merah Contoh merah Yanak Merah Ini merah Oke One Merah Red At Apa bahasa Inggris Tas Bag Pakai S Atau tidak Tidak Kenapa Teacher Annie Karena jumlahnya Satu Satu Karena sakala Satu Tidak ada S Oke Oke Yang tarahir Tiga Saudara Lucky-lucky Jadi bagaimana ini To na Three Three Brothers Iya kan Iya Jadi seperti aja itu Oke Dan Mengerti ya nak Kata Akhir Mendeskripsikan Oke Hello I am Contoh Nama Teacher Honey I am Honey Iya This is my Family Kalau di photo ko Adam Bapa ko This is my Father This is my Mother I have One Hmm Ako ada Saudara Parang puan Satu Brother Saudara Laki-laki Dan Ada saudara Perempuan Satu Juga I have One Sister Oke Jadi Kalau Anak-anak Hi Oke Sudah kita Kembali Oke Kita share Screen lagi Anak Jadi Kini Terakhir Jadi Bagaimana Anak-anak Bagaimana Kamu Mendiskripsikan Keluarga Jadi Semangat Ya Nah Jadi Ikut aja Yang seperti Ini Oke Dan Hapal Oke Ya Nah Jadi Sampai Disini Aja Sampai Disini Aja Review Kita Semoga Anak-anak Semangat Belajar Dan Lakukan Menghafal Dan Menjawab BTS Dari Teacher Honey Jadi Sampai Disitu Aja Anak-anak Goodbye God Bless You Oke Semoga Tuhan Memberikan Anak-anak Kebejaksanaan Dan Nikmat Jadi Banyak Jumlahnya Nilainya Oke Oke Yanak Goodbye God Bless Sampai Ketemu Kita Dadah B Vas Sampai B Bit Terima kasih.